Kabupaten Ponorogo, pada hari ini, Jumat 4 November 2016, melaksanakan aksi Vela Islam Jilin II dengan takso dan tujuan sebagai berikut. Satu, mendukung fatwa MUI yang menyatakan bahwa Basuki Cahaya Purnama telah menghina al-Quran dan atau menghina ulama yang memiliki konsekuensi utuh. Yang dua, mendesak kepada aparat kepolisian untuk menangkap dan memproses Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang telah nyata-nyata menistahkan agama Islam. Yang ketiga, kepada aparat penegak hukum agar melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum. Demikian pernyataan ini nanti akan ditandatangannya oleh Presidium Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu bersama dengan 50 elemen yang tergabung di dalam FKUB ini. Termasuk masyarakat yang ada di Madiun yang dari Pak Cinta, terima kasih, sudah bergabung bersama kita. Terakhir, kepada aparat kepolisian, terima kasih, sudah menjaga kami. Banda Dewan sudah menunggu kami, terima kasih segalanya. Dan pada masyarakat merokok, mohon aksi ini tidak diartikan sebagai aksi yang anarkis, tetapi lihatlah bahwa kita mampu untuk menunjukkan, kita ini masih punya kepedulian, punya rasa keibanan, bahwa akurat ketika di janjah, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Allah wabarakatuh! Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.